Ini adalah debat antar kandidat dalam bentuk saling berargumen Jadi debat terbuka dan untuk pertama kalinya kita akan melihat para calon wakil gubernur melakukan adu argumentasi Peraturannya agak panjang, harap disimak baik-baik Termasuk juga untuk para pendukung Yang pertama, masing-masing pasangan calon diberi kesempatan untuk memulai pertanyaan pembuka debat Durasi maksimal 1,5 menit Kemudian pasangan calon lainnya diberi kesempatan menyampaikan jawaban dalam waktu 1 menit Kemudian paslon penanya maupun penanggap diberi kesempatan untuk memberikan argumen masing-masing dalam waktu 1 menit Untuk kemudian ditutup oleh paslon penanya dalam durasi hanya 30 detik Namun demikian, penonton dan juga hadirin disini Durasi tidak akan kami munculkan Yang bisa melihat durasi hanya para paslon yang sedang melakukan debat Dan saya selaku moderator Tujuannya apa? Supaya kita semua fokus pada substansi dan esensi debat Akan ada debat antar calon gubernur dan antar calon wakil gubernur secara terpisah Dan saya ingatkan, tadi kita sudah berkomitmen Tepuk tangan hanya boleh dilakukan saat debat sudah selesai untuk masing-masing putaran Saya minta kembali komitmennya pendukung paslon 2 Kita sepakat Komitmennya mana? Oke, pendukung paslon 3 mana komitmennya? Ya, baik Untuk kesempatan awalnya akan kami berikan kepada para calon wakil gubernur Untuk itu silakan bersiap Jarod Seiful Hidayat dan Sandiaga Salahuddin Uno Depan Oke depan, siap Siap Boleh tepuk tangan? Ya Silakan menempati tempatnya Betul Pak, disitu Waktunya disini Sudah tahu masing-masing Saya akan tengahi moderasi Kalau memang ada yang lebih Untuk putaran pertama ini Silakan pertanyaan dimulai Boleh pertanyaan? Silakan Pertanyaannya itu 1,5 menit Pertanyaannya maksimal 1,5 menit Boleh dipakai seluruhnya? Boleh juga tidak? Ada pertanyaan untuk Pak Sandi? Semua jelas ya? Baik Untuk putaran pertama Silakan pertanyaan dimulai Dari calon wabup paslon 2 Pak Jarod Waktunya maksimal 1,5 menit Silakan Jangan susah Pak Jangan susah Pak Sandi yang baik Siap Wakil gubernur itu Tugasnya Bukan hanya sekedar panser Tapi betul-betul Membackup gubernur kita Supaya ada satu kesatuan Ada satu tugas dan tanggung jawab Dari wakil gubernur Yaitu Di dalam Merumuskan dan menyusun KUA BPHS Bagaimana cara Pak Sandi Untuk bisa membantu gubernur Di dalam menyusun KUA BPHS tersebut Langsung saja Pak Sandi Kalau BPHS itu apa Pak? KUA KUA BPHS itu KUA itu Kebijakan Kebijakan umum Anggaran Bagaimana menyusunya? Baik Pak Terima kasih Pak Jarod Dan Saya bersama Pak Anies Merupakan pasangan Yang Alhamdulillah Secara Solid Telah membagi tugas Bagian ekonomi dan infrastruktur Karena saya memiliki Pengalamannya Track recordnya Saya akan Memfokuskan Di bidang ekonomi Infrastruktur Mas Anies tentunya Fokusnya ada di Institusi dan Bangun SDM Manusia Human Capital Kami sepakat Bahwa kami Merupakan satu kesatuan Dan untuk Masalah anggaran Kebetulan Saya dulu mengelola Usaha Dan Alhamdulillah Usaha yang saya bangun itu Bisa maju Karena keuangannya Sangat-sangat Rapih Dan kami akan Memastikan Bahwa keuangan kami Yang nanti Menyusun Anggaran tersebut Kita rumuskan Dengan baik Dan kita pastikan Pada satu saat Anggarannya terserap Dengan baik Dan Yang terpenting juga Memiliki Laporan keuangan Yang wajar Tanpa pengetahuan Silahkan Berbeda Pengelolaan Anggaran Di perusahaan Sama di Pemerintahan Kau Kebijakan umum Anggaran Yang harus dirumuskan Yang diajukan ke Dewan Sedangkan BPA Itu adalah Platform Pengajuan Anggaran sementara Yang penjabaran Dari KUA tadi Oleh sebab itu Harus Kemudian Rapat-rapat Sama SKPD Bagaimana Pak Sandi Bisa betul-betul Menajamkan Supaya itu Bisa diwujudkan Dengan baik Langsung saja Bapak punya 30 lebih SKPD Saya pernah Mengelola Lebih dari 28 unit Memang berbeda Tapi konsepnya adalah People management Konsepnya adalah Bagaimana kita Mengelola Hubungan kita Komunikasi Dengan bawahan Saya memiliki Konsep bahwa Saya tidak pernah Ada di kantor Pak Jadi saya Terus Ke Kantor Anak-anak Buah saya Dan selalu Menyamaratakan mereka Tiga hal yang selalu Saya dorong Kalau mereka Berprestasi Kita apresiasi Di depan publik Kalau mereka Belum Berprestasi Kita Berikan motivasi Tapi kalau mereka Nyolong ketahuan Ya harus kita Amputasi Jadi begini Saya sampaikan Berbeda Karena di dalam Menyusun KWPPIS itu Harus juga Merangkum Pendapat Musrembang Melalui Musrembang Tidak bisa Saya sendiri Dan khusus Untuk APBD Orientasinya Bukan sekedar Kepada profit making Mencari keuntungan Betul Tapi pelayanan Yang baik Oleh karena itu Supaya Anggaran itu Bisa dilaksanakan Dengan baik Kita harus Intensif Untuk Mengikuti Musrembang Dan diskusi Dengan SKPD Karena memang Kita stop Di sana Karena waktunya Sudah habis Kata penutup Adalah dari pihak Paslon 2 Kita Tepuk tangan Untuk Debat yang pertama Antara calon Wakil Gubernur Ya Kita masih Punya putaran kedua Kali ini Sama Dimulai dengan Calon Wakil Gubernur Paslon 3 Mengajukan pertanyaan Maksimal Satu setengah menit Silahkan Pak Jarod Ya Disini Lebih dari Empat komunitas Yang hadir Juga Banyak Warga Jakarta Yang sekarang H2C Harap-harap Cemas Karena Sebentar lagi Mau masuk Lebaran Dan biasanya Harga bahan pangan Itu Melonjak tinggi Saya Waktu Mulai Proses ini 18 bulan Belum ada Pak Anis dulu Masih saya Sama teman Ahok Waktu itu Itu Harga cabai Masih sekitar Angka Rp50.000 Setelah itu Kita lihat Harga-harga bahan pokok Yang lainnya Masih Fluktuatif Dan Perhari ini Pernah mencapai Angka Rp200.000 Warga mengeluh UMKM mengeluh Komuntas-komuntas Mengeluh Warga yang ada Di garis Batas kesejahteraan Mengeluh Karena Pemprov Belum bisa Menghadirkan solusi Untuk harga yang terjangkau Khususnya harga Sembako Sekarang sudah masuk Bulan Rajab Sebentar lagi Saban Ramadan Akan meningkat lagi Saya ingin Meminta Wisdom Dari Bapak Karena Bapak Dulu pernah Menjadi Wali kota Blitar Dan Sebetulnya Bapak punya Kans untuk menjadi gubernur Tapi Bapak menyerahkan Kepada Pak Basuki Terima kasih Amin Oleh karena itu Saya meminta Bapak Bisa Oh ada kepeannya Oh ya siap Mohon Bapak bisa memberikan Strateginya Bisa langsung ditanggapi Oleh Pak Jarod Terima kasih Satu persoalan Yang kemarin Itu terjadi adalah Melonjanya harga Bawang merah Dan cabi Kami Sudah bekerjasama Sama Jawa Tengah Untuk bisa Mengambil Cabi dan bawang merah Dengan harga Yang Kemudian kami Sudah membangun Namanya Kontainer Pengawet untuk Bawang merah Dan cabi Ini bisa Bertahan 6 bulan Dengan cara Seperti itu Maka Harga bawang Dan cabi Di Jakarta Itu bisa kita Stabilisasi Kemudian Kami juga Melakukan operasi Pasar Kita punya BUMD Ada food station Kita juga punya Dharma Jaya Untuk daging BUMD kita Berusaha Untuk Menjadi distributor Melawan Para tengkulak Tengkulak Para mafia Mafia Daging Berah Dan sebagainya Saya Yakin bahwa Harga Itu bisa kita Kedarikan dengan Sistem seperti itu Pak Sandi Terima kasih Silahkan ditanggapi balik Terima kasih Pak Jarod Tapi pada Kenyataannya Itu adalah Janji-janji Yang selalu Disampaikan oleh Pemprov Kenapa Sebuah Gift Kami yang Rasai Di Tengah Masing Mer Dan Itu yang kami Pernah Bicara Main Sama Mereka D UN Ke Inflasi Kanan Tengk Tengk Atas Tapi warga Mengeluh Tadi Enak Bagus banget Pak Disininya Tapi kenyataannya Tidak seperti itu Cabai Malah melonjak Sekarang gula Juga akan melonjak Jadi menurut saya Kita perlu Solusi yang lebih Dari Baik Silahkan Pak Jarod Menanggapi Silahkan Begini Justru yang kita lakukan Adalah Mensubsidi Kelompok-kelompok Menengah ke bawah Melalui operasi pasar BUMD kita Itu melakukan operasi pasar Dengan mensubsidi Harga daging Penerima KJP itu Bisa beli daging Itu Satu kilo 35 ribu Ayam 10 ribu Beras 6 ribu Dengan kualitas Premium Subsidi Subsidi Untuk mereka-mereka Yang tidak mampu Sambil Mengendalikan Harga Kami Kami berusaha Betul Agar Inflasi Di Jakarta Ketika Mendekati Idul Fitri Misalnya Itu bisa kita jaga Inilah kita Bentuk Tim pengendali Inflasi Daerah TIPD Dan ini Kita lakukan terus Yang kemudian ini Ini memang sedang Kita bangun Oh belum jadi Sedang kita bangun Belum Ini sedang kita bangun Oleh sebab itu Kemarin saya ke Jawa Tengah Untuk Berbicara sama Gubernur Jawa Tengah Sama Petari Berbes Ini akan kita bangun Dan kemudian Pasar-pasar Glosier kita Itu sedang Kita bangun Di Klamajati Jadi jangan kuat Kita bangun Kita berhenti disana Silahkan ditanggapi Untuk terakhir kalinya Oleh Pihak Paslon 3 Kuncinya Adalah Memastikan Pasokan Dari Bahan-bahan Makanan Yang masuk ke Jakarta Memastikan pasokan itu Kita bisa melakukan Kemitraan Dan kita harus Amankan pasokan itu Terutama Pada saat-saat Kita memasuki Hari-hari besar Kedua Penyederhanaan Rantai distribusi Yang terlalu tertutup Dan tidak berkeadilan Sehingga UMKM-UMKM kita Dikecilkan Oleh kebijakan Yang tidak berpihak Kepada mereka Itu jawabannya Pak Mudah-mudahan Ani Sandi bisa menghadirkan Harga yang lebih stabil Habis Habis waktunya Baik Kita beri Tepuk tangan Untuk kedua Calon wakil Gubernur ini Ini adalah Untuk pertama kalinya Kita lihat Debat langsung Antara calon wakil Gubernur DKI Jakarta Tepuk tangan Sekali lagi Untuk Pak Jarod Saiful Hidayat Dan Pak Sandiaga Salahuddin Uno Baiklah Saudara Sudah ini Kita akan memasuki Puncak acara Yaitu Debat antara calon Gubernur Basuki Cahaya Purnama Dan Anis Rashid Baswedan Tetap Bersama kami Calon Gubernur Basuki Cahaya Purnama Dan Anis Rashid Baswedan